Nah, kemarin kita sudah mempertemukan Bro Omen dan Akang Envy nih Siapa yang belum tonton kontennya? Tonton dulu konten yang sebelumnya ya guys ya Nah, ini dia, linknya udah gue sediain di deskripsi Nah, buat kawan-kawan yang belum tau Bro Omen dan sekeluarga sekarang sudah pindah ke Jakarta nih Jadi, ke depannya kita akan selalu melihat Bro Omen sama Bloruski ngonten bareng Wah, mantap ya Dan, mumpung Akang Envy lagi bawa mobil Tawingnya Kita bakal lihat gimana sih perjuangan Akang Envy Kalau lo lagi naro motor ke dalam mobil Tawing Waduh, jadi pengen beli mobil Tawing nih Menurut kalian gimana guys? Beli nggak? Oh, jadi gitu ya Akang ya, caranya Kak Oh, gue baru diajarin Akang gimana cara ngikut motor biar di Tawing guys Oh, begitu caranya Oke, 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 siap-siap Oke, men gimana men? Ini baru derim mobil Tawing Berguna, jika muter duit Karena gue bakal beli mobil ini Tapi aku nggak malu kan Dia cuma punya mobil Grandmac kan? Kan biasanya ada tuh Masa Youtuber, mobilnya Grandmac Udah sih ya Aku nggak mementingkan orang lain Tapi aku mementingkan kemudahan diri sendiri Jadi, no gengsi ya? No gengsi for life bro Tapi punya Grandmac memang hidam Jadi saya jadi pengen Pak Grandmac banget Tapi ini ngambil second loh, itu ya? Sekarang berapa sih kalau Grandmac? Ini aku yang 2018 sih, harganya Harganya pemain tinggi aku dapat 90 90 guys? Iya Cuma ada yang Grandmac 2012 itu Pasaran harga 50-60an Tapi yang 2012 ya? 2019 Ini ke Grandmac oke kok Bandel banget ke sini ya? Mesinnya bandel, cuma yang minusnya nggak tindak Mungkin karena udah lama Udah lama kali ya Tapi ini udah dibeli semua ya? Ini berhubung tahun muda aman? Aman ya? Oke, jadi gitu guys Tunggu gue punya Grandmac Pak? Beli Alphard 2024 jadiin brand Jadiin tau ini Alphard? Salah kayaknya Pak, ini bukan Alphard juga Ini Grandmac Pak, salah ya? Oh Grandmac? Iya Pak Grandmac, kita bukan bahas Alphard Semoga akan bisa kebeli Alphard Nah ini gimana ini? Kan ini cuma dua orang nih Mas Dika di mana? Oh di belakang Oh di mana Mas? Di sini Udah bisa bertiga? Coba kita lihat Kalau bertiga naik Grandmac gimana ya? Oh Akang disini Ini izin ya Gue jendelanya gue buka dikit Jadi duduknya di mana? Mas Dikanya Aku duduk Kalau duduknya Suka main bola salah Oh main bola Oke oke Siap 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 Jadi kayak gini kawan-kawan Kalau bertiga naik Grandmac Ini gue nanti sama Bunda Emon Gimana ya? Acah di mana Acah ya? Acah di pangku kali ya Mau Bunda Emon kali ya? Woy gua tak Iya sih kayaknya bisa ya gitu Oh bisa di depan Oh jadi main bola-bolaan kita disini ya Bola-bolaan kita disini ya Dah Oh gini Coba Mas Dika Anek Mas Dika Widih Keren nih guys Bertiga guys Oh gitu Kita disini Main Mobile Legends Oh main Mobile Legends disini Wala Naik disitu Jadi Palentino Rossi ya Keren Bisa tidurin Tidur Tapi Akan Ngepi Pernah memperlakukan hal yang sama Gak dengan ini Belum pernah ya Akan Ngepi Perlu melakukan hal yang kayak gini juga Gitu Iya kayaknya suruh gitu Jadi Mas yang bawa mobil Akan Ngepi gini aja Betul sekali Nanti Akan Ngepi buat konten Oh dia masuk tol Begituran Betul sekali Petemu di Bandung Petemu di Bandung Ya Dadah Selamat ya Salam dari kami yang jauh-jauh riding Iya Ditunggu Mobil melalui ski Grand Max Ini gue harus beli mobil Selamat ya 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 Dadah 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 Jangan lupa Willy Willy Dadah Dadah Guys mau beli jaman gue guys Grand Max guys Ayo ada main Kayaknya kita harus beli Grand Max Dulu dulu Pak Dulu Biar gak tipes kita main Itu benar sih Iya kan Kayaknya sekarang di jaman tuh udah Mempermudah hidup kayaknya Adalah R6 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 Bapak udah punya Saya dulu Karena nanti Gue udah Biasa aja Pak Udah Udah tipes Tiba Selamat ya Sampai risat kalau mbak Rizky masih punya R15 goit cuy aduh semoga kedepannya kita punya R6 bismillah maaf Emon tapi kayaknya Emon harus dijual tapi kalau ada yang nanya Bang lu nggak sayang sama motor lu itu kan motor perjuangan lu motor perjuangannya itu sebenarnya piksen guys eh mas nonton mas piksen guys jadi Emon ini cuma pemanis aja guys gitu jadi ya ya ini mungkin pertama Blue Rizky sih tapi Blue Rizky pengen jual aja gitu karena memang nggak ya pengen ganti sih sebenarnya gitu kita kita bakal lihat kita parkirin di sini kita bakal nanya Omen ya kan Aduh Ayo pak Grandmac pak nah jadi kita bakal jual motor ini buat beli Grandmac Bismillah ini apa nih tuh punya siapa nih Nggak tahu punya kamera nih kamera siapa nih pasti pasti antara kita bertiga nih jadi gimana Pak selaba Pak di Jakarta apanya nih belum sejauh ini masih belum ketemu Pak gua ini nih Pak belum ketemu ya tapi kamu jalurnya mana nih tapi bapak bakal eksplorkan Pak bakal bakalan gua akan memaksimalkan waktu gua dalam waktu sebulan pertama makanya bilang pariwaja metikan enggak bisa dipaksain soalnya Pak itu bak caranya Pak enggak bisa maksain gua Pak Oh ya udah jiwa gue masih jiwa sport ya udah Pak nanti pokoknya kalau motor yang lu kan dijualan motornya yang mana yang jt5r ya terus kalau motor jt5r ganti apa mbak gua mobil bit kan pak istri lu aja ngomong metik Pak udah ada kalau bit masalah gua enggak jinta Pak susah dipaksakan nggak bisa mbak Omen ini sport enggak cuman cuman makanya gua lebih memilih kalau emang gua harus ya nanti udah laku gua kayaknya skip dulu lagi lah Pak mending gua sewa aja dah kalau emang harus sewa dulu gitu ya Bapak cocok ngobrol membelu Rizky nanti gua bantu teman-teman tenang aja men gue punya relasi sewa-mauge men sewa-mauge ya siap-manda awal men nanti nanti pokoknya datang sama gue ya ya siap-siap nah guys dulu tadi pernah gua ini juga Oh gitu gitu di Ripple gitu ya nanti kalau kripal sama gua Oke siap-siap Oke nah guys jadi Omen udah melihat situasi tadi ya pelor juga udah terus juga udah ngelihat situasi di Jakarta gimana ya Rami banget Bapak mau kemana Pak enggak kaget lho dia begini Pak karena gue pakai mobil Pak kalau pakai motor nggak bisa kayak gini Pak panas Oh iya juga ya makanya gue kemarin kaget tadi gue kaget ngeliat om enggak menurut gue mau kemana men apa ya apa ya apa ya mau kemana men gila mantap iya gue kondangan deh gue kalau mobil karena ya adem kan padahal jadi nggak papa lagi gini kurang kalian mau jalan-jalan aku keluarga juga iya begitu jadi kapan gitu double-data mungkin double-data sama Bunda Emond Oh iya boleh boleh kapan legornya om anaknya belum bisa main Pak masih 8 bulan Pak ya ada peti lep sama anak-anaknya Pak iya ada mana-mana kan ada anaknya mani bola itu kan bisa dipegang bola ya tapi kayak ini udah ini udah udah apa mbak 4 tahun 4 tahun si apa Yasmin 2 tahun 2 tahun Aca masih 8 bulan mbak tapi Pak kita udah di momen jadi orangtua Pak asli Pak asli ya emang kita tuh kayaknya pas di jembatan Playover Pak Homan kita masih kayak bujang nggak jelas hanya-jelas arahnya mau kemana gitu sekarang udah berkeluarga berkeluarga tapi kayaknya kita nanti bakal kumpul keluarga lah gitu ya main bareng kita ada banyak tempat tiktok lu kalau mau nyerifensi tempat liburan di tiktok Pak sudah udah udah cuman belum kak reaksesasi ya Iya waktunya Pak udah gua bilang tadi Pak kerja dulu kita Pak benar berdarah-darah dulu kita di Jakarta nanti kita nikmatin hasilnya Pak siap ya pokoknya berizki bisa Browman juga harus bisa siap thank you oke nah jadi tetap semangatin Browman guys kalau kalian yang belum tahu channel Browman tonton dan juga komen share videonya Browman oke kita pulang Pak Bapak naik mobil saya masih berdebu Pak mau ke depok Pak siap-siap ini semua jauh lho Pak Depok jati jajar Cianjur Pak lu Cianjur Pak tapi enggak kalau Cianjur kalau ini mending sebutin ini Pak kalau nama tempat gue nggak tahu berapa dinasinya Bogor dua jam lah dari sini ini tiga jam mampus Bapak deket bayangkan kalau di Lampung berapa Pak di Lampung 10 menit 15 menit 15 menit di sini mampus Bapak udah jam Pak sohat gimana nggak tipes gua Pak Pak oke nanti kita bakal bawa Omen ke Cikarang kita ketemuin tim siap pokoknya siap thank you nanti ditunggu aja ya siap cikarang kita ketemuin tempat cikarang-nya Terima kasih.